Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 amal-amal soleh kita banyak keutamaan yang sudah dijelaskan kita berkumpul di Baitullah majtama'a kaumun fi baitin min buyutillah jadi tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumahnya Allah Ta'ala kita di masjid atau kita di musola rumah yang di khususkan untuk ibadah kepada Allah tujuannya adalah untuk membaca mempelajari ayat-ayat Allah mentadarusinya ila nazalat alaihimu sakinah kecuali kata Nabi sallallahu alaihi salam ketenangan hati itu akan datang akan turun akan masuk kepada orang yang menghadiri Baitullah wahafat humul malaikatuh dan para malaikat itu mengerumuninya wahasiat humul rohmah kemudian meliputi mereka menyelimuti mereka kebelas kasih dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat nikmat rahmat kemudian ketenangan hati kita datang ke majelis ilmu kita datang ke masjid-masjid untuk mempelajari agamanya Allah Ta'ala bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wassalam wa zhakaruhumullah fi man indah orang yang hadir di masjidnya Allah untuk mempelajari agamanya di nullah al-islam itu akan dibanggakan disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluknya di langit nah itu adalah keutamaan bahkan kita keluar dari rumah kita menuju masjid ini fi tola bil ilmi fahuwa fi sabinilah hatta ar-roja'ah terhitung di jalan Allah sampai pulang sampai berada di di rumah jadi kita berangkat ke masjid kita berangkat ke mushollah kita berangkat ke bahitullah ini adalah untuk mencari rito Allah untuk tolabun ilmi mempelajari agamanya Allah di nul islam ini sampai kita pulang itu dicatat diganjar oleh Allah ka'amani'u wazi seperti perbuatan orang yang berperang vis-a-birilah jadi pahalanya itu sangat besar dihadapan Allah ta'ala bapak ibu muslimin rahimah konglah sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya bahwa Allah itu akan melihat apa yang ada di dalam hati seseorang dan amalannya Allah tidak melihat tidak memandang secara dohirnya semuanya dihadapan Allah itu sama jadi Allah itu tidak memperhatikan apakah orang itu mempunyai jabatan orang itu mempunyai kekuasaan dia jadi pejabat atau jadi penguasa yang terhormat dan dihormati misalnya atau orang itu mempunyai harta kekuasaan mempunyai harta kekayaan mempunyai harta yang melimpah ruah kemudian dia dihormati dan terhormat di sekitarnya atau nikmat nikmat dunia jadi Allah tidak melihat dunianya Allah tidak melihat kedudukannya Allah tidak melihat keadaan secara fisiknya penguasa atau rakyat pejabat atau rakyat orang kaya atau orang miskin itu tidak dilihat oleh Allah tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati hatinya walakin yang duru ila kulubikum waakmalikum jadi Allah itu akan melihat hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian jadi kalau kita ini melakukan amal-amal soleh apapun bentuknya amal soleh yang diperhatikan oleh Allah itu adalah hati kita apakah kita mengerjakan amal soleh itu dalam keadaan ikhlas karena Allah ataukah kita melakukan amalan itu pamrih ingin dilihat ingin dipuji ingin disanjung atau karena tujuan-tujuan kepentingan kepentingan yang yang lainnya nah Allah itu hanya melihat hatinya bagaimana nah Islam itu adalah ajaran secara dohir sedangkan iman itu adalah di dalam hati sedangkan ketakwaan itu juga ada di dalam hati itulah yang tersebut di dalam hadis al-islamu alaniyatun wal-imanu fil-kolbi watakwa hahuna jadi Islam itu amalan dohir seperti sholat puasa zakat haji sodako atau amal-amal sholat yang tampak yang dohir sedangkan iman itu fil-kolbi terselubung di dalam hati watakwa hahuna sedangkan takwa itu disini wa yusiru ila sadrihi Rasulullah itu menunjuk kepada dada beliau atakwa hahuna ketakwaan itu ada di disini maka yang dinilai oleh Allah itu adalah hatinya ketika kita melakukan amal sholat bergantung kepada hati kita ini bergantung kepada niat kita sebagaimana di pertemuan awal pembahasan kitab babu ihdori bab menghadirkan an-niyat lillahi ta'ala ikhlas babu ikhlas itu wa ihdori niyat sesungguhnya amal amal soleh itu bergantung kepada niatnya dan segala sesuatu dari amal itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dini diniatkan maka siapapun berhak untuk mendapatkan kedudukan dan kehormatan yang tinggi dihadapan Allah ta'ala karena Allah tidak melihat secara dohirnya dia penguasa dia pejabat dia orang kaya dia ketua RT ibu ketua PKK atau orang itu punya jabatan setinggi apapun jabatannya kehormatan itu tidak diukur dengan jabatan kemuliaan penghormatan kedudukan tinggi tidak diukur dengan jabatan atau kekuasaan juga tidak diukur dengan harta kekayaan kalau menurut ukuran kita pandangan kita manusia ini kita akan lebih menghormati orang itu kebanyakan karena dia kaya karena kaya kemudian kita hormati pas pasan di bawah kita kurang penghormatan bisa jadi demikian tapi kalau ada yang lebih kaya apalagi kena dijaga ini gaya hutang hutangan atau bisa diambil manfaatnya maka orang yang kaya itu akan mendapatkan penghormatan jadi orang kaya dihormati karena kekayaannya demikian juga para pejabat para penguasa mungkin dia akan dihormati karena jabatan dan kekuasaannya tetapi dalam pandangan Allah Allah tidak melihat secara dohirnya tapi yang dilihat oleh Allah adalah batin batinnya karena Allah melihat batinnya masing-masing kita itu berat untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi dihadapan Allah tapi kita tidak boleh merasa paling tinggi paling bertakwa paling beriman kita tidak boleh merasa meskipun seorang alim orang yang berilmu seorang kiai seorang ustad atau mubalek misalnya tidak boleh merasa paling karena kemuliaan itu menurut pandangan Allah itu diukur dengan hati kita kaya apa tidak dengan iman ilmu dan islam sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran inna akromakum indallahi at kokum sesungguhnya yang paling mulia dihadapan Allah ini kata Allah di dalam Al-Quran yang paling mulia yang yang paling yang 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 yaitu yang paling bertakwanya kalian kepada kepada Allah yang paling bertakwa diantara apa tidak tidak bisa yang mengetahui dan maha mengetahui itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala maka kita berhak untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah caranya bagaimana kita harus menjadi orang yang yang bertakwa kepada kepada Allah yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah maka bagaimana kita berusaha untuk menjadi mutakin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang bertakwa dari perintah-perintah agama kita perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran larangan-larangannya kemudian kita berusaha untuk melaksanakan semua ajaran-ajaran Islam menurut kapasitas dan kemampuan kita menurut kemampuan kapasitas kita ini kita tunekan kita kerjakan dan itulah orang-orang yang bertakwa dan berusaha untuk terus memperbanyak melakukan amal-amal soleh karena dijanjikan oleh Allah dengan kenikmatan surga itulah surga kata Allah jadi surga itu Allah mewarisi kepada kalian kalian wahai muslimin itu di dalam Al-Quran tilka al-janah itulah surga uristumuha kalian orang-orang Islam diwarisi surga artinya dijamin masuk surga orang Islam itu dijamin oleh Allah masuk surga dimakun tum tak malun dengan sebab apa yang kalian kerjakan artinya dengan sebab melakukan amal-amal soleh kalau kita beramal soleh malas beramal soleh alas rasen beramal soleh tidak mau misalnya bagaimana kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah bagaimana kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena surga itu disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa dijanjikan disediakan diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah nah orang yang bertakwa itu siapa para ulama sudah menjelaskan orang yang bertakwa itu adalah orang yang mereka itu melaksanakan menunaikan kewajiban-kewajiban syariat binti sali awa mirihi wajiti nabi anjami inawahi melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan perkara yang di yang dilarang dan ketika melaksanakan perintah dan larangan jelas datang sumbernya dari Al-Quran dan hadis Nabi salallahu wali wasalam orang yang bertakwa itu tidak mamang tidak ragu ragu untuk taat itu tidak ragu ragu jadi ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan ini perintahnya dijalani ini larangan larangannya ditinggalkan itu orang yang bertakwa jadi prinsipnya datang kepada orang yang bertakwa nasihat Al-Quran berat atau ringan apa itu merasa berat atau merasa ringan abot nopombotan mana yang tiang sing takwan itu berusaha untuk menunaikan mendengar dan mentaati karena kunci menjadi orang yang bertakwa benar itu hanya dua samikna wa'atokna itu saja samikna yang pertama yang kedua wa'atokna samikna ini itu mirengakan mirengakan nasihat-nasihat sinomor kalih taat taat ini manut jadi dibacakan Al-Quran mendengar diperintahkan man manut itu orang yang bertakwa jadi mboten nopombotan mboten berat-berat hati ketika datang kepada kita perintah kemudian ini sawangannya kok abut ditinggal perintah ini atau ini gak cocok ambil hati ditinggal tidak demikian orang yang bertakwa orang yang bertakwa itu samikna wa'atokna makanya di setiap jumat itu Pak Khotib Pak Khotib nopo Pak Bilal itu selalu mengatakan Isma'u wa'ati'u la'alakum turhamun biasanya Angsitu wasma'u wa'ati'u mantap ya Angsitu wasma'u wa'ati'u 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 Isma'u wa'ati'u wa'ansitu la'alakum turhamun jadi dengarkan ta'atilah perhatikanlah kalian mesti mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala mulai ini di kutbah khotib itu sudah dimedangkan supaya didengarkan cuman mendengarkannya itu seharusnya dengan memperhatikan apa yang dinasihatkan sambil memandang sunahnya khotib ditengali ditengali terus direngakan kalau kalian jenangan bincang depan seperti itu melihat khotib kemudian mendengarkan kemudian diklu adabnya tidak diklu waktu kutbah Jumat jadi kesalahan besar bagi muslim yang khotib naik mimbar itu diklu sebab yang diklu ini aku mesti jenang tangkuti harus diklu turun adabnya sunahnya itu melihat jadi melihat yang berkotbah kemudian mendengarkan misalnya yang khotib ini kutbah banget itu ditegur apa pak khotib kutbah pun kutbah boleh bicara tapi kepada khotibnya saja tidak boleh kepada yang lain nah itu kalau bincang bincang kepada sesama tapi kalau bincang kepada khotibnya boleh soalnya apa mungkin tuas kutbah banget soalnya kerpeannya dari mari-mari di wajah terus dari mari-mari sampai saya tidak paham apa saya di yang di wajah akan nonton ini kan kata-kata yang nonton ini kan kata-kata yang nonton Rasulullah s.w.w. itu mengingatkan ang situ wasma'u wa'ati'u la'alakum turhamun jadi perhatikan dengarkan kemudian ikutilah ta'atilah la'alakum turhamun supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah s.w.t alam jadi bapak ibu muslimin rahimah konglah amal amal apapun dari amal soleh itu kuncinya ada pada hati kita niat dan tujuan kita melakukan amal itu karena apa itu yang akan dinilai dan dilihat oleh Allah s.w.t yang dimaksud ila kulubikum wa'amalikum jadi amal soleh dan hatinya hatinya dan amal amal solehnya itu yang dilihat kalau amal solehnya itu amal yang tidak benar ya itu tidak akan dihitung tidak akan diperhatikan oleh Allah karena sudah jelas catatannya keburukan tapi kalau amal soleh harus betul-betul murni harus benar-benar murni itu adalah amal soleh dilihat dari niatnya tujuannya hatinya itu dilihat diperhatikan oleh Allah s.w.t nah demikian juga amal-amal soleh yang salah satunya itu adalah berjihad visabi lillah atau berperang atau yang menjadi tentara atau yang menjadi polisi atau menjadi bergabung dalam apa pasukan itu niat dan tujuannya itu harus jelas sampai kematian datang kepadanya dalam keadaan khusnul khotimah atau khusnul khotimah itu bergantung kepada kepada niat dan tujuannya nah itulah yang dijelaskan di dalam kitab Riyadu Solihin hadis berikutnya yang kita pelajari An-Abi Musa dari Abi Musa Al-As'ari Abdillah bin Khois Al-As'ari dia berkata su'ilah Rasulullah salallahu alaihi wasalam Rasulullah salallahu alaihi wasalam itu pernah ditanya oleh sahabat ceritanya Abu Musa Al-As'ari Anir rojuli tentang seseorang yang yukotilu sajaatan seseorang yang apa itu berperang karena keberanian jadi Rasulullah itu ditanya oleh seseorang oleh sahabat bagaimana kok ada orang yang berperang itu karena keberaniannya ya Rasulullah wayu kotilu hamiyatan dan juga ada orang yang berperang itu karena semangat karena semangatnya semangat pembelaan difahan an kaumihi au'an asobiatihi au'an hasbihi jadi semangat pembelaan terhadap kaumnya semangat membela kepada kelompoknya organisasinya golongannya atau jamaah jamaahnya karena kaumnya kemudian rojulun yukotilu riaan orang itu berperang karena ingin dilihat karena pamer ingin dilihat oleh orang orang lain orang itu bertanya kepada Rasulullah saya salam ya Rasulullah ayudhalika visabilillah ayudhalika visabilillah mana diantara semua itu yang termasuk visabilillah yang termasuk di jalan Allah itu yang mana nah bapak ibu muslimin rahimah amalan amalan apa saja kalau amalan itu termasuk visabilillah maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar keuntungannya sangat besar baik keuntungan di dunia atau keuntungan di di akhirat masuk surga jadi apapun amalan itu kalau amalan itu visabilillah maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya keuntungan yang sebenar benarnya maka amalan itu tergantung kepada niatnya kalau niatnya benar maka benar amalannya nanti nah sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Wali Wassalam mengatakan ingatlah dalam sebuah tubuh dalam satu tubuh itu ada mudhutan ada segumpal daging jadi kalau daging daging yang ada dalam tubuh itu baik maka tubuhnya semuanya juga baik kalau sekerat daging dalam tubuh itu ternyata rusak atau jelek maka tubuh itu juga menjadi jelek ala ala wahyal ingatlah kata nabi itu adalah hati jadi kalau hatinya itu baik maka anggota tubuhnya juga akan menjadi baik pandangannya baik pendengarannya baik penglihatannya baik omongannya juga baik perilakunya baik tapi kalau hatinya jelek yang keluar dari mulutnya kejelekan yang dilihat adalah kejelekan disenangkan dengan kejelekan disenangkan dengan mendengarkan kebu keburukan dan perbuatan perbuatannya juga menunjukkan amal-amal kebu keburukan itu semuanya bergantung kepada hati maka hati ini harus kita tata harus kita kelora bagaimana hati kita itu menjadi baik baiknya hati itu dengan ilmu baiknya hati itu dengan iman dan baiknya hati itu dengan banyak melakukan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh maka ketika seseorang itu bertanya kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam orang yang berperang karena keberanian orang yang berperang karena membela negerinya orang yang berperang karena membela kelompoknya orang yang berperang sampai dia itu meninggal dunia membela golongannya atau orang yang berperangnya itu karena ingin dilihat dipuji atau diketahui oleh orang orang lain ayudhalika fisabilillah ya Rasulullah maka Rasulullah salallahu alaihi wasalam menjawab man kotalah lita kuna lita kuna kalimat allahi hiyal uliya fahuwa fisabilillah siapa yang berperang lita kuna kalimat allahi hiyal uliya untuk menjadikan kalimat Allah di muka bumi ini menjadi tegak dan tinggi fahuwa fisabilillah maka itulah yang disebut fisabi fisabilillah nah jadi orang yang berada di atas sabbilillah itu di atas hidayah dan taufiknya Allah ta'ala di atas petunjuknya Allah ta'ala orang yang berada di jalan Allah berada di atas kebenaran maka orang yang hidupnya niat dan tujuannya ketika melakukan perang atau ibadah atau amal-amal soleh tapi niat dan tujuannya karena pamrik dunia misalnya maka dia tidak akan mendapatkan pahala sabbilillah dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhir di akhirat wama lahum min nasibin fil akhirat tidak ada buat mereka di akhirat bagian pahala sama sekali kalau pahalanya di dunia mungkin ketika orang itu berperang dia akan mendapatkan julukan sebagai pah pahlawan sehingga dimasukkan dalam kategori pahlawan nasional misalnya ini dia akan mendapatkan apa julukan-julukan hasil di dunia ini mungkin dijuluki sebagai pahlawan atau dia diketahui kalau dia itu adalah orang yang kuat orang yang gagah sampai dia itu mati sahid menurut persangkaannya persangkaan banyak orang atau memang dia itu dilihat oleh orang lain memang dia itu pantas mendapatkan gelar seperti itu padahal rasulullah sallallahu sallam menetapkan man kotala man kotala siapa yang berperang lita kuna kalimatullahi yalhulia yang menjadikan kalimat Allah itu berada di atas jadi niat dan tujuannya itu karena Allah dalam bimbingan Allah niat dan tujuannya itu supaya kalimat Allah yaitu Islam kalimat Allah yaitu kalimat tauqid la ilaha il laullah atau kalimatullah itu adalah dinul Islam itu yal'ulia supaya tegak jadi karena Islamnya jadi melakukan apa saja dari amal-amal soleh itu didasari dengan Islam maka itulah yang disebut dengan visabi lila tetapi bapak ibu muslimin rahimakullah kalau orang itu berjuang orang itu bekerja keras orang itu berkorban mati-matian di bawah bendera di bawah bendera apa kebutaan ya dimaksud di bawah bendera kebutaan itu ya bukan karena Allah bukan karena perjuangan di Allah al-Islam bukan untuk mencari ridho ridho Allah itu royah immiyah itu karena di bawah bendera kebutaan sehingga berjuangnya itu asobiatan karena kelompoknya karena golongannya dia berjuang dia berkorban mati-matian mengorbankan apa saja demi kelomp kelompoknya demi organisasinya demi golongannya dan juga dia marah dia marah karena asobiah karena fanatik kepada golongannya sampai kalau ditetapkan dia itu meninggal dunia maka di dalam hadis Nabi s.a.w. kitab sunan sunan nasai dalam retyan nasai dikatakan maka terbunuhnya itu dalam keadaan jahiliya kan jawabannya sudah jelas kalau orang itu meninggal dunia bukan untuk islam orang itu meninggal dunia bukan untuk mencari ridha ridha Allah maka matinya dalam keadaan jahiliya tapi apapun yang kita lakukan dari amal-amal pekerjaan amal soleh kalau niat dan tujuan kita ini sudah benar karena Allah mencari ridha Allah dan mencocokkan menyesuaikan amal pekerjaan kita itu dengan dinul islam ini sampai ditaktirkan oleh Allah kematian datang kepada kita maka kematian kita itu dalam keadaan khusnul khotimah tetapi kalau tidak ada niat ridha Allah apa ada cerita misalnya rombongan bareng-bareng mencari ridha Allah yakin ini ridha Allah nah waitu an ad haba ilaria atau kurrota kurrota kodam niat yang sun aku tak budhal nonton bal balan kerana Allah ta'ala apa 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 jadi orang yang berjuang orang yang berperang orang yang bekerja keras memperjuangkan sesuatu tetapi yang diperjuangkan itu bukan lita kuna kalimat Allah hiyal ulyah fakit latuh jah hilyat kalau ditaktirkan meninggal dunia kematiannya itu jahiliyatun dalam keadaan jahiliyat nah oleh karena itu bapak ibu muslimin rahimahkullah an niyatu sholiha itu syartun niat yang benar itu merupakan syarat likobu lil amal untuk diterimanya amal amal soleh jadi amal amal kebaikan yang kita kerjakan itu dihadapan Allah amalan kita itu akan diterima oleh Allah asalkan satu syaratnya niatnya harus benar nah kemudian amalannya mengikuti tuntunan amalannya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh rasulillah sallallahu alaihi wassalam makanya niat yang benar itu ada pada amal soleh amal amal makruh amal amal muhar amal 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 awan kemaksiatan kemungkaran apa ke maksiatan kemaksiatan itu tidak perlu niat ikhlas karena Allah misalnya kalau orang itu mau tombok utawa judi bismillahirrahmanirrahim jadi tidak perlu pakai bismillah ya Allah Allahumma ya Allah muka-muka menang ya Allah tidak perlu dalam perkara yang diharamkan oleh Allah dalam perkara yang dimakruhkan saja itu tidak perlu niat ikhlas karena niat ikhlas itu hanya ada pada al-akmal as-sholihah yaitu amal-amal soleh jadi masyotah misalnya ikhlas korona Allah tergantung niat ya tergantung niatnya tapi niat yang ikhlas itu pada amal-amal soleh bukan amal maksiat bukan amal dosa bukan amal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wata'al tidak diterima amalannya kita makan bismillah makanya kita makan halal diterima oleh Allah di ganjar kita makan bismillah makanya kita makan ternyata babi misalnya atau homer yang kita minum misalnya pakai bismillah ikhlas karena Allah tidak di ganjar tidak diberi pahala tidak diterima oleh Allah subhanahu wata'al maka amalan itu kalau kehilangan syaratnya syaratnya ikhlas yang kedua benar sesuai dengan tuntunan hilang tidak ada pada amalan itu maka yakunu haba an mansuran maka amalan itu ibaratnya seperti debu yang berham murah debu yang berterbangan artinya ya muspro tidak ada kebaikannya sama sama sekali maka dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran kalau disebut disini adalah berperang di jalan Allah itu karena ingin meninggikan kalimat Allah supaya tegak maka ini juga berlaku untuk amal-amal soleh yang lain apapun dari amal-amal soleh amal-amal islam yang disariatkan yang diperintahkan yang dilarang di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Wali Wassalam maka harus kita utamakan kita dahulukan yaitu niat ikhlas karena Allah Ta'ala kita sholat berjamaah kita ngaji kita berhaji kita umroh atau kita bersodako atau kita melakukan apapun dari amal-amal soleh menurut syariat islam ini niat dan tujuan yang paling pokok penting adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah yang akan mendapatkan keberuntungan karena ada hasilnya jadi hasil itu akan didapat karena keikhlasan bukan karena jumlah bukan karena kuantitas kelonjenengan berhasil pengajian di mana di Wonosalam ini pengajian di sumber arum ini pengajian di daerah ini pengajian di tempat ini berhasil karena yang mengaji jumlahnya sangat banyak misalnya kampung podong ngaji kabe misalnya apakah itu dikatakan berhasil tidak yang namanya berhasil itu kalau yang mengajar ngaji dan yang mengaji itu sudah bisa mengatur hatinya menjadi orang yang ikhlas tapi kelonjenengan ikhlas itu dinamakan berhasil ukuran berhasil itu standarnya ukurannya itu adalah ikhlas karena Allah sama seperti yang kemarin sudah kita pelajari ketika kita bersodakoh kita memberikan makanan itu karena Allah tidak ingin mengharapkan ucapan terima kasih tidak ingin mendapatkan pujian tidak ingin mendapatkan balasan tidak yang kita inginkan adalah keridoan Allah ta'ala dipuji tidak menjadi tersan tersanjung dicaci maki tidak menjadi hina itu orang yang ikhlas jadi ketika melakukan amal soleh ini yang menganjung menganjung tidak merasa dirinya tersanjung apa 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 ini kok enak teman ini apa 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 ini pengajiannya kok enak apa apa saya ngaji misalnya ini kemudian ketika ada cacian datang kepada kita orang yang ikhlas itu sifatnya di caci dimaki tidak menjadi hina kecil hati terus muring muring orang yang ikhlas itu orang yang ikhlas itu menyerahkan semuanya kepada Allah karena melakukan sesuatu itu karena Allah tidak ingin mengharapkan pujian tidak ingin mengharapkan balasan tidak ingin mengharapkan apa Allah azawajalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya di dalam Al-Quran banyak diterangkan illa ibadahul mukhlasin kecuali hambanya Allah yang ikhlas itu yang mendapatkan rahmat secara khusus mendapatkan kenikmatan kenikmatan kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Bapak Ibu Muslimin rahimah mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang ikhlas mudah-mudahan kita ini bisa menjadi orang yang benar-benar ikhlas kemudian kita berusaha untuk ikhlas dalam semua amal-amal perbuatan kita dan kita diberi kemudahan istiqomah itibak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wali wassalam kita doakan untuk diri kita juga untuk saudara-saudara kita untuk semuanya dari kalangan kita kaum muslimin yang diuji musibah atau diuji sakit supaya dilonggarkan dimudahkan disihatkan dan disembuhkan dimudahkan segala urusannya Allahumma sholli ala muhammadin wa'ali muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inni as'alukabianni as'adu anaka la ilaha ila anta ladilam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad Allahumma rabbana taqbal minna inaka anta sami'ul alim wa tuba alaina inaka anta tawwabur rahim Allahumma arinal haqqa wa'arinal batila wa'arinal batila wa'arinal tinaba Allahumma alif bainakulubil mu'minin fa'innahu la alafa bainakulubihim ila anta ya arhamar rahimin Allahumma sfi mardona wa min jami'il muslimin wa ja'allahum tahuran Allahumma rabbana adhibil baksa wa'swi antas shafi la sifaa ila sifaa uka sifaa an layu wa dirusakoma Allahumma yassirlana fi amrina wa bariklana fi rizikina Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alam hu筹 man alam hu筹 jubi jubi hukadjum hukadjum k